Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi penting pada hari ini Terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PIPINTI tahap kelima Yang Alhamdulillah proses pencairannya pada hari ini Masih sedang dilanjut dicairkan secara bertahap oleh Bang Himbara Bagi Anda, KPMPKH dan PIPINTI yang merasa sudah cair bantuannya Saya ucapkan selamat Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin Dan para KPM yang merasa belum cair Ini juga tetap bersiap Karena proses pencairan PKH tahap keempat Dan PIPINTI tahap kelima Alokasi bulan September dan Oktober Ini proses pencairannya saat ini Masih sedang dicairkan oleh Bang Himbara Kemasing-masing kartu KKS Merah Putih Bagi KPM yang namanya sudah masuk di dalam SP2D data bayar PKH tahap keempat maupun data bayar SP2D PIPINTI tahap kelima Kemudian ada informasi terbaru yang tidak kalah penting pada hari ini Dan ini terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai pelengkap Khusus bagi KPM PKH dan PIPINTI Yang mempunyai anak sekolah Ini siap-siap proses pencairan Uang bantuan tambahan pelengkap pada hari ini Juga masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bang Himbara Khusus bagi KPM PKH dan PIPINTI Yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap Bantuan tambahan pelengkap akan segera diterima Dan berikut langsung saja mari kita simak informasi selengkapnya pada hari ini Terkait info pencairan PKH tahap keempat PIPINTI tahap kelima Maupun informasi bantuan tambahan Bagi KPM PKH dan PIPINTI yang mempunyai anak sekolah Ada informasi-informasi apa saja Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama ada kabah terbaru terlebih dahulu Terkait perkembangan pencairan uang PKH tahap keempat dan PIPINTI tahap kelima Perlu diketahui proses pencairan bantuan PKH tahap keempat dan PIPINTI tahap kelima Ini sampai saat ini masih sedang dilanjut dicairkan di berbagai daerah Bagi KPM PKH dan PIPINTI yang belum cair Yang ingin mengecek saldo bantuan pada hari ini Harap lebih teliti dan berhati-hati apabila terlalu sering mengecek ATM Takutnya ATMnya tertelan atau hilang Para KPM saya himpa untuk menunggu dulu informasi pencairan dari pendamping masing-masing Takutnya apabila pada hari ini mengecek bantuan setelah dicek tahunya masih kosong Hal ini akan menguras waktu dan tenaga KPM Karena proses pencairannya ini bertahap di berbagai daerah Dan berbeda-beda cairnya ke masing-masing kartu KKS KPM Waktu paling tepat untuk mengecek ini menunggu info pencairan dari pendamping masing-masing Kemudian informasi selanjutnya yang tidak kalah penting pada hari ini Terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai di akhir tahun 2023 Dan ini khusus bagi KPM PKH dan PIPINTI Yang mempunyai anak sekolah pemilik kartu Indonesia Pintar Kita sudah ketahui pencairan bantuan tambahan PIPI Bagi KPM PKH dan PIPINTI yang mempunyai anak sekolah Ini masih kembali dicairkan kepada penerima yang belum cair bantuan PIPI Bagi Anda KPM yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai Mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 Untuk anak sekolah SD, SMP hingga SMA Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PIPI di tahun 2023 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Siap-siap sebentar lagi Uang PIPI akan segera masuk di dalam kartu KIPI maupun di buku tabungan simpel anak sekolah Anda Dan perlu diingat pencairan bantuan PIPI di tahun 2023 Itu dicairkan 3 tahap pencairan Dimana PIPI tahap 1 itu sudah dicairkan di bulan Januari sampai April kemarin PIPI tahap kedua sudah dicairkan pada bulan Mei sampai September Dan PIPI tahap ketiga itu juga akan dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember mendatang Dan itulah beberapa informasi penting bagi KPM, PKH dan PIPINTI pada hari ini Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya